selamat datang kembali di channel kami di channel Abdul Hamid Ayer warga kecil Indonesia di Madinah ya teman-teman hari ini saya mau tunjukin ke teman-teman bagaimana bikin pasir untuk Nela jadi Nela sudah masuk ke 6 bulan sekarang ya nasib karena berada di Saudi akhirnya makan pasir ini juga ikut ikutan orang Saudi pakai kurma pakai laban kemarin kita sempat nyobain bikin pakai itu tapi dia nggak suka pakai kentang bagaimana dia nggak suka jadi hari ini kita menunjukin bikin pasir makanan pendaping asi tapi pakai makanan orang Arab kita lihat dulu bahan-bahannya saya kemarin tadi sudah menyiapkan bahannya ada kurma ajwa ada laban ini yang apa namanya fresh milk sebenarnya tapi dia di fermentasi dulu ini ada kurma ini ada kurma ini ada kurma muda tapi ini nggak kita pakai kita pakai yang satu lagi sama ini juga laban tadi Zabadi teman ini juga yoghurt tapi kita hari ini pakainya ini ya pakai laban sama pakai kurma ajwa oke ini lagi saya mau benda dulu oke kita lanjut ke dapur oke sekarang udah di dapur ini saya bilang tadi bahannya ada kurma ajwa kemudian ada laban fresh milk yang udah fermentasi ada nasi 2 sendok kita lihat ini nasinya 2 sendok nasi biasa bukan nasi Arab kemudian ada saringan untuk nyering biar enggak biar lebih encer biar halus kemudian ada blender ini apa namanya saya Cooper ya Cooper sebenarnya yang biasa bikin kayak gini mamanya nera sih cuma karena ini mau buat video jadi saya yang bikin saya nggak tahu ini namanya apa Cooper ya oke ini gimana pak langsung aja masukin nasinya ke sini oke langsung aja masukin nasinya oke ini untuk sekali makan sih ya enggak enggak dua kali makan sama kurma satu aja ya satu aja ya oke kita buka bijinya buka biji ya kita keluarin bijinya kemudian kita kasih laban susunya ini kita kocok-kocok dulu lagi lihat dulu udah lihat dulu habisin aja oke habis itu kita tutup blender blender ini makanan aku udah nyalilah sebenarnya oke di blendernya bentar aja sebenarnya kita lihat gimana teksturnya apakah udah bagus atau belum nah teksturnya bagus tuh kayak gini teman-teman enggak terlalu encer enggak terlalu halus kita habis itu disaring terus disaring ke piringnya lembap karena ini pake pakeinnya kurma ajwa jadi dia warnanya jadi berubah jadi kayak apa coklat nah manis dia karena ini pakeinnya kurma ajwa jadi teksturnya warnanya dia berubah kayak coklat-coklat gitu ya habis itu kita tekan-tekan pake sendok biar dia turun oke hasilnya kayak gini teman-teman halus dan siap dimakan samanela oke sekarang kita lanjut makan samanela kita pake dulu nak celemeknya ya pake dulu celemeknya yep habis itu kita swab kita kasih air dulu sedikit airnya air kuah aku coba tias dulu rasanya enak kok manis manis asam ada basi-basinya dikit heeey karena laban itu asamnya agak-agak basi sebenernya kalau menurut saya pecut asam dulu saya sebelum ada nela sebelum lahir nela bisa makan kami gak pernah beli yang namanya laban apa yoghurt itu gak pernah tapi selama nela udah bisa makan akhirnya kita beli tiap hari karena itu kan juga apa eee expirednya gak lama jadi gak boleh disimpan lama di kulkas paling 2-3 hari yang gitu expirednya enak bismillah soalan pertama kita lihat dia berapa kali swab bismillahirrahmanirrahim hmm enak 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 lagi pencitraan lagi bismillah iya baru kali ini masak sebenarnya yang biasa masakin bernilai ya mamanya belum mandi gak belum mandi kenapa nak kekentelan kekentelan coba lagi deh coba lagi deh bismillah nah tapi kalau begitu dia suka sebenarnya karena kalau dia gak suka itu dia ditutup bubletnya terus di ke kiri kanan kiri kanan dia gak mau biasanya kalau dulu saya bikinin apa dibikinin sama mamanya daging sama kentang itu gitu pernah juga dibikinin pake daun sup apa ya daun seledri itu ya pake nasi udah dibikinkan kaldu ayam udah dibikinkan kaldu ayam lihat di youtube tapi dia gak suka suapan keempat bismillah emang gak suka gurih-gurih iya suapan kelima bismillah 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 hmm rasiko jadi anak saudi lahir di saudi makanannya makanan sabati bismillah suapan ke enam bismillah hmm itu lebih di situ nah disana kamila disana disana kamila sama itu iya lihat nah nah kan lihat suapan ke tujuh bismillah hmm enak ternyata suka dia ya enak dia suka banget gitu kayak mau muntah gitu tapi enggak sebenarnya suka bercandain aja apa kebanyakan ini ini kekentalan oh lagi ini yang ke delapan bismillah hmm 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 suapan ke sembilan hmm gak dimakan ada yang masuk hmm hmm ini belum mandi belum cuci muka langsung makan langsung makan ini nak ya ya hmm oke lagi hmm 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 ini mainan mainannya Nela tepat minum tapi belum bisa minum ayo ayo nanti mau ngasih ini juga vitamin D untuk Nela kenapa gak dikasih sekarang nanti makan dulunya nah hmm enak belum belum enak enak kalau pulang di Indonesia dia mau makan gak ada laban gak ada zabadi gak ada yogurt kolaka ada gak yogurt ya temen-temen di kolaka ada gak yogurt di kolaka gak pernah lihat sih dulu ya cuman ada rasanya kan ini dia gak ada rasa gitu loh ada ya ayo udah gak dihitung lagi udah sopan keberapa enak sen sittit enggak pintar enggak pintar enak cent enggak pintar enggak mengintil enggak 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai oh iya pengumuman giveaway video sebelumnya yang pemenang fresh 9 gantung itu insya Allah nanti saya membuka di video selanjutnya siapa yang berhak mendapatkan 15 orang yang beruntung yang kemarin komen di video sebelumnya 15 orang akan mendapatkan giveaway spesial dari saya oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa komen, subscribe, dan like video saya kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh